Halo Bang, tindakan yang harus dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana longsor adalah Nah, daerah yang rawan bencana longsor itu umumnya terdapat di daerah yang struktur batuan dan tanahnya labil dan biasanya itu dengan topografi kasar Contohnya, kayak daerah pegunungan, yang banyak lara yang terjal, dan sebagian ada singkapan batuan dan semakin banyak terjadi di musim hujan Nih, dari penjelasan ini aja, sebenarnya kita sudah tahu nih Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penjelasan longsor itu kalau dari topografi kasar berarti kemiringan tanah ya Kemudian dari musim hujan berarti resapan air Nah, kalau gitu bisa kata analisis nih, dari pilihan-pilihan jawabannya yang mana sih yang menanggulangi kedua faktor ini Oke, kita mulai dari yang bawah dulu kali ya Yang E, menanam tanaman semusim, yang ini salah karena dia tidak memiliki pengaruh apa-apa pada longsor Kemudian yang D, membuat sumur resapan Nah, sumur resapan ini merupakan salah satu cara untuk memasukkan air ke dalam tanah Walaupun sumur resapan itu memang salah satu cara untuk menanggulangi bencana longsor Tapi sumur resapannya tidak boleh dibuat di daerah lerengnya Melainkan sebagai fungsi dry nasa untuk menjauhkan air dari lereng Menghindari air meresap ke dalam lereng atau mengeras air ke dalam lereng ke luar lereng Jadi jangan sampai meresapkan air ke dalam tanahnya Jadi ini bisa dibilang benar tapi kayaknya kurang tepat ya Kemudian yang C, menanam tanaman keras Nah, menanam tanaman keras itu karena tanaman keras memiliki sistem prakaran yang menumbus tanah Maka selain dia dapat mengokohkan tanah yang ada di lereng Tapi dia juga dapat menyimpan lebih banyak air Sehingga resapan airnya itu bukan ke tanah tetapi ke akar Jadi yang ini bisa kita bilang benar nih Kemudian yang B, membuat daerah sering merupakan salah satu cara juga untuk mengurangi longsor Tapi dia ini lebih cocok untuk daerah persawahan atau perkebunan Jadi yang ini masih kurang tepat ya Kemudian yang A, membangun tanggul Nah, pembuatan tanggul ini itu sebagai pengaman untuk keruntuhan batuan Terutama untuk daerah-daerah lereng di dekat aliran sungai Jadi yang ini itu benar juga Tapi kalau kita harus memilih di antara A dan C Membangun tanggul itu biasanya dia lebih identik Sebagai penanggulangan dari banjir dan bukan tanah longsor Karena pembangunan tanggul ini Sifatnya itu preventif untuk mengurangi dampak dari keluarnya air dari sungai Jadi yang lebih identik dengan bencana longsor itu adalah menanam tanaman keras Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, menanam tanaman keras Terima kasih